Pemirsa, Kamis 27 September 2018, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Menurjadid mengadakan kegiatan ta'aruf dan dialog interaktif yang dilaksanakan di salah satu gedung Fakultas Agama Islam Universitas Menurjadid. Ta'aruf dan dialog interaktif yang dilaksanakan oleh Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Menurjadid dilaksanakan pada hari Kamis 27 September 2018 pada pukul 9.00 hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat yang bertempat di Gedung Fakultas Agama Islam Universitas Menurjadid. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Dekan II, Bapak Idil Gufron, dan Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Menurjadid. Dalam kegiatan tersebut diisi oleh tiga narasumber, yaitu Muhammad Izzat Abdi, Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Menurjadid, sekaligus Ketua Koordinator Bidang Keilmuan Pengurus Forum Komunikasi Nasional Pusat, Muhammad Syarkowi, Mahasiswa Semester Akhir Komunikasi Penyiaran Islam, sekaligus Asisten Kepala Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, dan Ainun Najib Azhari, selaku Dewan Kehormatan Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam. Dalam pelaksanaan acara tersebut, Muhammad Syarkowi, selaku Asisten Ketua Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, berharap mahasiswa baru Program Studi KPI lebih aktif dalam pelatihan keorganisasian, terutama dalam ilmu penyiaran Islam seperti jurnalistik, public speaking, dan broadcasting. Muhammad Sofyan Aminullah, selaku Ketua Panitia sekaligus Perwakilan Himpunan Mahasiswa Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, berharap agar mahasiswa komunikasi penyiaran Islam, khususnya mahasiswa baru dapat aktif dalam mengikuti kegiatan Himpunan Mahasiswa Program Studi. Acara ini ditutup dengan momen foto bersama, serta makam tapak bersama yang dibagi antara mahasiswa dengan mahasiswi komunikasi penyiaran Islam Universitas Nurul Jadid. Diana Khairiyah, Nur Azizah, Kabar Unuja, melaporkan.